Kita masukin informasi mancanegara pemirsa angin kencang dan banjir melanda seluruh wilayah Honduras pada selasa 17 November. Akibatnya ribuan orang terpaksa mengungsi. Badai Iota telah menimbulkan banjir yang sangat teras di Amerika Tengah, menyebabkan sungai-sungai meluap membanjiri jalan-jalan, merobohkan tiang listrik dan pohon, serta menewaskan sedikitnya dua orang. Orang-orang di wilayah ini masih terguncang akibat badai Eta dua pekan lalu. Badai terkuat yang pernah tercatat mencapai Nicaragua, Iota, menghantam pantai pada Senin Malam 16 November, membawa angin berkecepatan hampir 155 mil per jam atau 249 km per jam. Pada tengah hari, angin telah turun menjadi 105 km per hour karena Iota melemah menjadi badai tropis. Tapi hujan deras terus turun saat bergerak ke pedalaman menuju selatan Honduras. Iota menandai pertama kalinya dua badai besar terbentuk di cekungan Atlantik pada November sejak pencatatan dimulai. Sekitar 80 ribu orang di Honduras dievakuasi dari rumah mereka. Menjelang sore, Iota berada sekitar 105 mil atau 169 km timur dari ibu kota Honduras, Tegucigalpa. Badan Bencana Nasional mengatakan bahwa Iota dapat membuang hingga 30 inch atau 76 cm hujan di beberapa daerah menambah kerusakan yang ditimpulkan oleh Eta. Dari Honduras, Kontributor Nusantara TV melaporkan.